Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep menyambangi Rumah Belajar Waduk Pulit, Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu 27 September 2023. Tidak sendiri, Kaisang ditemani sang istri Erina Gudono dan sejumlah elit PSI. Dalam kesempatan ini, Kaisang terlihat membagikan peralatan sekolah kepada anak-anak di Rumah Belajar Waduk Pulit. Saat membagikan tas, kericuhan antar anak sempat terjadi. Mereka berebut tas sekolah sesuai keinginan. Ada pun saat tiba di penjaringan, Kaisang yang mengenakan kemeja biru tersebut langsung dikerumuni warga setempat. Mereka langsung berebut sua foto saat melihat kehadiran putra bungsu Presiden Joko Widodo tersebut. Teriakan Kaisang langsung menggema beberapa kali saat ia mulai memasuki gang per gang. Sebagaimana diketahui, Kaisang mengaku sudah berkomunikasi dengan Jokowi setelah tertilih menjadi Ketua Umum PSI. Ia mengaku mendapatkan dukungan Jokowi atas langkah politiknya itu. Di sisi lain, Kaisang menyampaikan PSI tak terburu-buru dalam menentukan dukungan pada bakal calon Presiden tertentu. Jokowi atas langkah politiknya itu. Jokowi atas langkah politiknya itu. Jokowi atas langkah politiknya itu. Terima kasih. 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 kasih jalan depan 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 sayang asap 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 asip to asip ayo asip ayo ayo iya ayo Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.